tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh, itu juga ia memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, dimana hanya sedikit, yaitu delapan orang yang diselamatkan. Jadi maksudnya gini dong. Jadi, maaf dong, saya potong. Jadi maksudnya Yesus itu maksudnya Yesus itu gimana dok? Karena dia bilang saat ini juga kita bersama dalam syurga. Iya, jadi artinya artinya saat di lukas itu berkata lukas 23 4 berapa tadi? 4 2 ya? 4 3 ya? 4 3 4 3 ya. I see, 4 3 ini katanya saat itu bersama di Pirdaus. Pirdaus ini tempat roh orang yang sudah mati. Tetapi pasti ke syurga. Bukan Pirdaus itu di syurga, Pak? Nah, mana niatnya? Ya, syurga. Tapi syurganya kan syurga itu di dalam ada Pirdaus tempat sementara orang-orang yang sudah mati karena syurga yang dikehendaki Yesus bersama-sama dengan Bapak itu adalah setelah Yesus dulu sampai ke sana. Di rumah Bapakku ada tempat itu kata 14 saya, 1 2 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi rumah Bapak ini itulah syurga yang harus nanti diduduki, ditempati oleh Bapak dan Yesus dan orang-orang yang percaya itu. Jadi sebelum ke syurga yang sudah mati kan sudah ada ini. Yang sudah mati percaya seperti Musa, Abraham yang lama ada Nabi-Nabi itu mereka mati rohnya itu seperti yang masuk ke syurga Elias sama Henok kan berdua ke syurga. Syurga yang dimasuk itulah masih pirdaus. Itu maksudnya. Baru setelah Yesus bangkit itulah 40 hari kemudian yang Ibu Rahmatanya 1 ayat 3 tadi 40 hari dia menampakkan diri berulang-ulang setelah pada hari ketiga pada hari ketiga seperti yang tertulis kata 24-46 katanya kepada padahal ada yang tertulis demikian Mesias harus mendek dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga jadi sebelumnya Yesus sudah mengatakan bahwa pada hari ketiga dia harus bangkit Pak dokter dia sendiri katakan ya yang terlaluan kemudian Hades adalah tempat yang sudah orang meninggal Tetapi pasti nanti ke neraka Karena neraka kan belum Belum ditempatkan orang ke neraka Orang juga belum ditempatkan ke surga Jadi transit Kalau Hades itu transit menuju neraka gitu Ya Kalau Firdaus transit menuju surga Ya Nah itu pertanyaannya Yesus itu Di Firdaus atau di surga Yesus kan Saat itu samaku Karena Yesus kan ada dimana-mana Kalau dia mau Hari ini saat ini kita bersama Karena setiap Yesus berkata Kita selalu bersama Karena di Matius Matius 2.20 Dan ajarlah mereka melakukan sekarang sesuatu yang kuperhentang kepadamu Dan ketahui lah aku menyertai kamu Sampai kepada Akriyama Penyertaan itu ada Karena dia maha hadir Ya kan disitu dikatakan bahwa hari ini Engkau bersama-samaku di Firdaus Nah berarti posisinya kan Yesus juga di Firdaus Kayak gitu Pak Dokter Kalau sudah di Firdaus kan sudah roh Bukan manusia lagi Bukan satu Artinya udah maha hadir Jadi Sebentar Yesus duduk di sebelah kanan Bapak gimana? Kalau soal sebelah kanan itu kan penglihatan Setepanus 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 penuh dengan roh kudus menetap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Ini penglihatan Setepanus Jadi artinya gini Jangan dipatok karena Yesus itu Lahir dari Maria Berarti cuma satu Kalau ada di Medan Di Medan aja dia Tidak boleh di Bungkuli Tidak boleh di Kupang Tidak boleh di apa? Ya Secara dari Ya Tetapi secara roh Dia bisa hadir di mana-mana Aduh ini agak Tapi surga Pak Tapi surga itu Firdaus Pak Tapi Firdaus itu surga gini Pak Kata Firdaus itu Berasal dari Yunani Paradisos Yang berarti Taman Sukacita Digunakan dalam perjanjian lama Pak Terjemahan Yunani untuk menggambarkan Taman Eden Dalam Yudaism Pada zaman Yesus Pada Firdaus itu terkait dengan surga Jangan itu surga ya Firdaus itu Pak Jangan lagi lari ke Cocokologi apa namanya Lanjut Ustaz Maaf maaf Gak apa-apa Silahkan aja Ini menarik Jadi kata Firdaus itu Ternyata bukan surga Tapi Sebuah transit menuju surga Saya jadi baru denger lagi Jadi agak ini juga ya Coba kalau saya coba Beberapa Di beberapa versi ya Beberapa versi Ya Paradisos dan lain sebagainya itu Ternyata itu bukan surga Ini kalau bukan surga ini Bingung Coba sih jelasin Pak Dokter dulu disini Kalau memang kata Jadi Jadi gimana saya jelaskan Karena buku-buku memang Firdaus itu Taman ini Ada Firdaus juga Ya Jadi kalau di dalam Apa itu Taman itu di dalam dunia Ya kan Karena Karena Dibu tanah Saya izin yang share screen ya Saya izin yang share screen ya Ya silahkan Saya tidak mau berasumsi deh Gini aja Kalau saya coba lihat disini nih Ya Terima kasih Nah ini gimana penjelasannya kita Kalau begini Terima kasih Lalu dibuka semua kitab Dan dibuka juga sebuah kitab lain Yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati dihakimi Menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang ada tertulis Di dalam kitab-kitab itu Maka Laut menyerahkan orang-orang mati Yang ada di dalamnya Dan maut dan kerajaan maut Menyerahkan orang-orang mati Yang ada di dalamnya Dan mereka dihakimi Masing-masing menurut perbuatannya Lalu maut dan kerajaan maut Dilemparkanlah ke dalam lautan api Itulah kematian yang kedua Lautan api Dan setiap orang yang tidak tertulis Namanya Dan setiap orang yang tidak ditemukan Namanya tertulis di kitab kehidupan itu Dilemparkan ke dalam Artinya ke dalam surga itu Ada dua belas pintu Dua belas pintu surga Kota itu penuh Kemuliaan Dari awal lah dulu Lalu aku melihat langit yang baru Dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama Dan bumi yang pertama telah berlalu Dan laut tidak ada lagi Dan aku melihat kota yang kudus Jerusalem baru Turun dari surga Sorry Dari Allah Yang berhiaskan bagai Pengantin perempuan Berdana untuk suaminya Lalu aku mendengar suara Yang nyari Dari tahta itu Dan lihatlah Kemah Allah Ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan diam bersama-sama Dengan mereka Mereka akan menjadikan umatnya Dan ia akan menjadi Allah mereka Dan ia akan menghapus segala air mata Dari mata mereka Dan maut Tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan Atau ratap tangis Atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama Itu telah berlalu Ia yang duduk di atas tahta itu Berkata Lihatlah Aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya Tuliskanlah Karena segala perkataan ini Adalah tepat dan benar Firmannya lagi Kepadanku Semuanya telah terjadi Aku adalah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Orang yang haus Akanku beri minum Dengan cuma-cuma Dari mata air kehidupan Barang siapa menang Ia akan memperoleh Semuanya ini Dan aku Akan menjadi Allahnya Dan ia Akan menjadi anakku Tetapi Orang-orang penakut Orang-orang yang tidak percaya Orang-orang keji Orang-orang pembunuh Orang-orang sundal Tukang-tukang sihir Penyembah-penyembah berhala Dan semua pendusta Mereka akan mendapat bagian Mendapat bagian mereka Di dalam lautan Yang bernyala-nyala Oleh api dan belerang Inilah kematian kedua Maka datanglah Seorang dari ketujuh malaikat Yang memegang ketujuh cawan Yang penuh dengan ketujuh malaikat terakhir Itu Lalu dia berkata kepadaku Katanya Marilah ke sini Aku akan menunjukkan kepadamu Pengantin perempuan Yang paling anak domba Lalu di dalam roh Ia membawa aku Ke atas sebuah gunung Yang besar Lagi tinggi Dan ia menunjukkan kepadaku Kota yang kunus itu Yerusalem Turun dari Sorga Dari Allah Kota itu Penuh dengan kemuliaan Allah Dan cahayanya Sama seperti permata Yang paling indah Bagaikan permata Yaspis Jernih seperti kristal Dan temboknya besar Lagi tinggi Dan pintu gerbannya 12 buah Dan di atas Pintu-pintu gerbang itu Ada 12 malaikat Dan di atasnya Tertulis Nama Ke-12 suku Israel Jadi pintu sorga itu Ada 12 Pak dokter Ya Saya minta izin Disepakati di awal dulu Yang tadi Ijin ya Mengenai kata Firdaus itu Sudah sepakat belum itu Diterjemahkan surga juga itu Saya minta disitu dulu Dalam literatur Memang itu sudah sorga Sama seperti Pirdaus Sudah dikatakan sorga Tetapi faktanya Akan di bumi Pirdaus di bumi Ya Buktinya kan Adam Di Pirdaus Mereka diusir dari Pirdaus Setelah mereka Melarang buah Pohon pengetahuan Yang dilarang itu Kan di bumi pun Kan kalau pencipta Adam Mereka di taman Eid Taman Eid itu kan Firdaus Ini Di Lukas Ini tadi sebenarnya Dia tadi itu Jadi gini Istilah Firdaus Dipakai untuk Menunjukkan surga Atau kehadiran Allah Bahwa surga Dan Firdaus Menunjukkan Tempat yang sama Telah jelas Dari 2 Korintus 12 Dari nomor 2 Sama nomor 4 Perkataan Yesus Mengajarkan dengan jelas Bahwa setelah kematian Orang yang diselamatkan Akan langsung Kehadiran Yesus Dalam surga Nah jadi Sebenarnya Kembali Kalau ke Permasalahan yang tadi Ke permasalahan yang tadi Yang orang itu Dia di Pirdaus itu Ya di surga Dia memang bersama Dengan Yesus Kalimatnya hari ini juga Saya rasa Tidak bisa dipisahkan Dia itu Di alam penantian Loh Pak Dokter Boleh Boleh di surga Tetapi bukan Surganya tempatnya Bapak Tapi Pirdaus juga Tempatnya Bapak Bukan di Pirdaus Bapak itu Jadi Seperti di Johannes ini Johannes 14 Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Di tempat tinggal Yang dimasuk itu Di wahyu itu Tahta Sini ada Tapi terjemahan L ini kan Kurang apa Dibilang Mengalir Tahta Allah Dan tahta Anak Domba Padahal di wahyu 3 Yoh 3 Ayat 19 Itu korelasinya Dengan ini Pak Dokter Apa namanya 2 Korintus 12 Coba Dua korintus Dua belas Ayat Dua Coba Sama empat Oke Aku tahu tentang Seorang Kristen Empat belas tahun Yang lampau Entah Di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah Di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu Tiba-tiba Diangkat Ke Tingkat Yang ketiga Dari surga Terus Aku tahu tentang Orang itu Tiba-tiba Diangkat Ke Firdaus Dan ia mendengar Kata-kata Yang tak Terkatakan Yang tidak Boleh di ucapkan Manusia Sama saja kan Posisinya disini Aku tahu Tentang Seorang Kristen Empat belas tahun Yang lampau Entah di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu Tiba-tiba Diangkat Di tingkat Yang ketiga Dari surga Kata Firdaus Kan tidak ada disini Gini Coba saya share screen ya Jadi gini Ini Ini sebenarnya Kita Pak dokter Saya kan Tidak Tidak Memaksakan Di hal Seperti ini Karena gini Pembahasan Di lukas ini Contoh ini Di KTS Kepadanya Aku berkata Kepadamu Sungguhnya hari ini juga Engkau Dan Engkau akan Ada bersama-sama Dengan aku Di dalam Pirdaus Ya mengenai ini ya Semua sama ya Hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama Aku Di dalam Pirdaus Nah Kalimat seperti ini Di Pirdaus Di Pirdaus ini Justru disini Ada penjelasannya Gitu Pirdaus Contoh kayak gini Pirdaus Nah disini Ada catatan Fullnya Contoh gini Lukas 2343 Istilah Pirdaus Dipakai untuk Menunjukkan Sorga Atau Kehadiran Allah Bahwa Sorga dan Pirdaus Menunjukkan tempat Yang sama Telah jelas Dari 2 Korintus 12 Nomor 2 Dan 4 Perkatan Yesus Mengajarkan Dengan jelas Bahwa Setelah kematian Orang yang diselamatkan Akan langsung Kehadiran Yesus Di dalam Sorga Gitu Ini Ini nih Kan kejelasannya Kan begini Penjelasan ini Kan Ini kan Entah di dalam Tubuh Atau Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu Tiba-tiba diangkat Ketingkat yang Ketiga Dari Sorga Nah Ia tiba-tiba Diangkat ke Pirdaus Dan mendengar Kata-kata Yang Tak terkatakan Yang tidak boleh Di ucapkan Manusia Jadi ini Klik ini Kan hubungan Korelasi dengan Sebelumnya Ini penjelasannya Gitu loh Penjelasan Dari Dari Konteks tadi Arahnya Kesini Jadi Memang Sejauh ini Juga saya sering Dengar sih Bahwa ya Pirdaus itu Tidak bisa dipisahkan Bahkan tadi Istilahnya Bahasa Yunan ini Apa itu Paradiso ya Atau Paradise Itu kan Bahasa Inggris ya Nah ini kan Jelas ini Sorga dan Pirdaus menunjukkan Tempat yang Sama Itu Ya Kalau memang ini Tidak disepakati Ya Kembali sih Karena bukan Kitab saya Ini kan Saya mengikutin Penjelasan yang Ada disini Gitu Atau disini Kalau Bapak menjelaskan Itu Yang saya Pahami Adalah Bahwa Yang pertama Bangkit Dari Mati Dan masuk Ke sorga Hanya Yesus Memang Di perjian lama Yang naik Ke sorga Katanya Elia Sama Henok Tapi Sorga Yang dimasuk Disitu Ya Adalah Pirdaus Lazarus Juga mati Di pangkuan Abraham Jadi Ada orang kaya Mati Lazarus Juga mati Lalu Orang kaya Itu Menyuruh Abraham Suruh Abraham itu Hidup lagi Karena Masih ada Lima lagi Saudara saya Di bumi Biar mereka Bertobat Supaya Jangan Seperti Saya Di Kepanasan Berarti Belum neraka Tapi itu Di hades Tetapi Dia bisa Melihat Lazarus Enak Di pangkuan Abraham Datang Abraham Ngomong Sama orang kaya Yang sudah Mati Itu Ada Kesaksian Para Nabi Biarlah Para kesaksian Nabi Itu Mereka Lakukan Bukan Nanti Kalau ada Orang Mati Bangkit Nanti Orang Mati Itu Menjelaskan Mereka Mau Bertobat Datang Abraham Tidak Sekalipun Orang Mati Bangkit Kalau Mereka Tidak Percaya Kepanasan Nabi Mereka Tidak Akan Bisa Kepirdaus Itu Pemahaman Saya Jadi Memang Teori Karena Saya Bukan Orang Teologi Jadi Logikanya Kalau Memang Elia Sudah Kesorga Dulu Jangankan Yang Disalip Tadi Elia Sudah Kesorga Itu Tertulis Langsung Terangkat Kesorga Mereka Tetapi Kenapa Dikatakan Hanya Yesus Yang pertama Bangkit Dan Terangkat Naik Dilihat Dilihat oleh Stephanus Di Sebelah Kanan Bapak Ya Itu Penjelasan Saya Karena Saya Bukan Orang Teologi Makanya Saya Bilang Kalau Kita Belajar Teks Tekstbook Sama Seperti Saya Dokter Belajar Tekstbook Itu Kadang-kadang Tidak Seperti Itu Prakteknya Memang Teori Seperti Itu Tetapi Dalam Pelaksanaannya Ada Perbedaan Makanya Ada Guru Yang Membimbing Yang Mengajari Kami Jadi Seperti Saya Mohon Bahasa Latin Itu Kedokteran Jadi Kami Tidak Banyak Mengerti Bahasa Latin Walaupun Diterjemahkan Bahasa Latin Ke Indonesia Ternyata Dalam Praktek Terjemahan Itu Waktu Prakteknya Itu Berbeda Ada Yang Berbeda Padahal Bahasa Latin Itu Diterjemahkan Ke Indonesia Kami Belajar Bahasa Indonesia Ternyata Ketika Praktek Nyata Menghadapi Pasien Tidak Persis Seperti Terjemahan Bahasa Indonesia Itu Tapi Maaf Dok Tapi Maaf Dok Aku Mengalah Tapi Kalimatnya Itu Kan Sangat Jelas Enggak Enggak Ini Ada Hari Ini Juga Kita Bersama Sama Di Surga Nah Itu Kan Kalimat Pirdaus Pirdaus Transparan Makanya Saya bilang Jelaskan Ustad Kami Tadi Bahwa Pirdaus Itu Sama Dengan Surga Bahasa Yunaninya Paradoiso Kalau Inggrisnya Paradise Itu Sama Dengan Surga Disampaikan Tadi Di Lukas Padahal Kenyataannya Yesus Keliling Sampai Makan Nikang Goreng Muncul Disana Sini Di antara Murid-muridnya Selama 40 hari Baru Kemudian Dia terangkat Apakah Yesus ini Lupa dengan Kata-katanya Karena Gimana Lanjut Baik Saya jauh dulu Jadi Bu Rahma Kan hanya tahu Yesus itu Lahir dari Seorang Perempuan Yang lahir dari Seorang perempuan Itu kan manusia Jadi Kalau hanya Sebatas itu Memang Tidak ketemu Pemahamannya Jadi Makanya Perlu Saya sudah ngomong Tadi Saya seorang dokter Bahasa latin Itu Diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Sangat bagus Bahasa itu Saya ngerti Tetapi Ketika praktek Langsung Berbeda Terjemahan itu Jadi makanya Perlu guru Yang mengajari Makanya Saya katakan Tadi Di perjanjian lama Ada sudah terangkat Ke sorga Enok Dan Elia Lalu Ternyata Ada ayat Lain Hanya Yesus Yang pertama Kali Bangkit Dan terangkat Ke sorga Belum Mereka Ke sorga Gini Pak dokter Kalau memang itu Full dikatakan Yakin Ini saya coba Minta Contoh gini Di dalam yang kanonik Itu kan Misal di Apa namanya Di Markus Lukas Matius Yohanes Nah dari keempat ini Mereka semua Sepakat mencatat gak Bahwa Yesus itu ke sorga Sepakat mereka Nah Karena subirnya satu Saya minta Coba di Di keterangan Bapak Kalau ada Ayatnya Versi Matius Dan Yohanes Bahwa Yesus ke sorga Yang mencatat Yesus ke sorga itu Ada Lukas Ya makanya Saya minta Di Matius Sama Yohanes Ada gak mengisahkan Bahwa Yesus ke sorga Oke nih Jadi yang saya tahu Bahwa Matius Dan Yohanes Itu kan murid Yang 12 Lukas Sama Markus Murid yang 70 Di dalam Sejarah kanonik Yang saya tahu Kalau sudah Ditulis oleh Matius Ditulis Matius Markus Lukas Satu aja dimunculkan Jangan double Satu aja dimunculkan Itu yang saya tahu Yang kedua Kalau pun Ditampilkan Serupa Tetapi Tidak persis sama Artinya Ada satu Peristiwa Ada dua penulis Redaktur Bisa memasukkan Tetapi Ada nilai plus Masing-masing itu Berbeda Jadi artinya Tulisan yang persis sama itu Satu aja dimunculkan Kalau dua-dua dimunculkan Itu Itu mau budget Itu maksud saya Jadi kanon itu Yang dikanonisasi itu Setelah Diteliti Usia karbonnya Sama Dan Selaras Tidak bertentangan Maka Itulah dikanon Tetapi ada juga Usia kertas Dengan peristiwa Tidak sama Berarti hoax Yang hoax itu Akan disorter Jadi kalau sama usia Dan sama Isi Dan selaras Yang satu aja Ditampilkan Jadi Pak dokter Sepakat ya Matius dan Yohanes Sama sekali Tidak mengisahkan Bahwa Yesus itu Terangkat ke surga Di Matius Yang saya baca Belum saya hafal semua Belum saya hafal semua Yang Lihat terangkat ke surga Itu kisah para rasul Menulis Terus Di Markus Kalau gak salah Markus 11-16 Terangkat Terus Di kitab Para rasul juga Ada terangkat juga Di surga Tetapi Di Matius Sudah mengatakan Bahwa Dia akan Mati Bangkit Pada hari ketiga Ada Lukas juga mencatat Markus juga mencatat Bahwa dia Bangkit Pada hari ketiga Bangkit hari ketiga Nah Ya ini kan Justru Bisa dikatakan Matius sama Yohanes Ini kan ring satu ya Sebenarnya Matius sama Yohanes Disini Gara Satu semua Jadi Ada 35-40 Penulis Itu satu Sumbernya dari Rokudus Karena bukan dari Satu Karena dia yang Menceritakan Firman itu Iya Apalagi kan Yohanes itu kan Banyak yang mengutip Ucapan Yesus Nah menariknya Disini Kalau saya coba Sedikit Dapat informasi Bahwa Di Matius sama Yohanes Tidak sama sekali Mengindikasikan Bahwa Yesus itu Terangkat ke surga Bahkan Menyebutkan pun Apalagi gitu Tidak Hanya tertulis Di Lukas Sama Markus Nah artinya Disini 50-50 Dari 4 ini Yang dipegang ini Yang kanonik ini Dan memang resmi Dipakai kan Yang dua Mengisahkan Yesus ke surga Tetapi Apa namanya Lukas sama Markus Itu mengisahkan Yesus ke surga Itu kan ada di Lukas 24 ya Kalau gak salah 51 Markus 16 Punya beberapa Nah ini uniknya Di Matius ini Matius sama Yohanes Sama sekali Tidak mengisahkan Atau Narasi yang dibawa Tidak mengindikasikan Dia itu ke surga Atau mungkin Kalau ada Makanya saya bilang Ayatnya Bolehlah Biar bahwa 100% Bahwa dia itu Benar-benar ke surga Terutama Kalau ada saja Ayatnya Baik itu di Matius Maupun di Yohanes Atau gini saja Ada gak Ayat yang mengatakan Bahwa Yesus Tidak di surga Enggak Masalahnya ini dok Ini kan peristiwa besar Betul Maksud saya Kalau ada ayatnya Enggak masuk ke surga Itu kita bahas Jadi lebih gampang Jadi ketimbang kita TK-tiki Itu saja Ini peristiwa besar Kenapa yang dua orang Ini luput Pemberitaannya Itu loh Maksud saya Maksud saya Kalau ada ayat Satu saja ayat Kita tampilkan Ketimbang kita berteka-tiki Ya kan Jadi kalau ada satu Ayat Kita bahas Ada gak Bahwa dia gak ke surga Saya sih punya pertanyaan Kalau dibalik suruh mikir lagi Saya memang jadi Makin berat Maksud saya Begini Ya iyalah Pertanyaan saya itu Kan hasil berpikir Bantu carikan Kisah Yang merujuk Penjelasan Matius Maupun Yohanes Bahwa memang Yesus itu terangkat Ke surga Gitu loh Itu maksud saya Oke Jadi Saya kan Memiliki Kitab Suci Menjadi Pedoman saya Karena saya Yakin Jadi karena saya Sudah yakin Analogi seperti dokter Jadi sebagai dokter Kalau awal-awal itu Saya Penuh dengan catatan Penuh dengan ketakutan Penuh dengan kecemasan Kalau-kalau Pasien nanti datang Gimana-gimana-gimana Bagaimana Ilmu saya Sudah kuhapal Sudah kukuasai Seiring dengan waktu Saya Sudah rileks Saya gak perlu Catatan Saya gak perlu Lagi buku Saya gak perlu Apa-apa Yang penting Saya tenang Saya punya Stetoskop Saya punya tensimeter Ada ruang praktek Apa Ada kertas Ada pulpen Dengar pasien Keluhannya Baru Saya terapi Kalau dulu Penuh dengan catatan Catatan Belum mendatang orang Sudah cemas saya Karena Saya gak tahu Pasien itu penyakit apa Tapi Seiring dengan waktu Karena pengalaman Dan jam terbang Sudah makin tinggi Saya tidak Pernah Kewalahan Menghadapi itu Sama dengan kitab ini Ketika ada pertanyaan Bapak Karena Bapak kan Ragu Dan Bapak Tidak meyakini Saya sudah meyakini Tetapi Ketika pasien itu Apakiluhan Satu aja Obat Yang saya yakini Bisa menyembuhkannya Cukup itu Yang saya tampilkan Gak usah Saya bongkar Satu lemari Obat saya Untuk menerapinya Artinya Ketika Yesus Katanya Sudah bangkit Satu ayat Saja itu Saya percaya Gak harus Seluruh ayat Mengatakan Sama seperti Pasien Datang berobat Tidak perlu Obat satu lemari Untuk menyembuhkan Contoh Dia demam Gak perlu Saya buat Ibupropen Bodrex Panadol Antalgin Apalagi Gak usah Ada Satu aja Pak Kira-kira demikian Pak Bisa Diterima Di Matius Maupun Di Yohanes Sama sekali Tidak menyinggung Tentang Yesus itu Kesurga Gak ada Coba Kalau memang ada Gak apa-apa kan Islahnya Kapan Dicarikan Dan arahnya Kemana Boleh Di Akhir-akhir Yohanes Pun kan Gak ada Kisahnya Bahwa Dia itu Tentang Kesurga Dia Tentang Di bumi Kisahnya Baik Di Matius Maupun Di Yohanes Kalau memang Ada Ayatnya Ya Boleh Disuguhkan Atau Kapan Boleh Silahkan Dari saya Mungkin Itu dulu Yang lain Boleh Tanya Atau Pak Dokter Menanyakan Yang kemarin Lupa Mau Ditanyakan Boleh Baik Saya Jawab Pertanyaan Bapak Yang Barusan Kisah Rasul Satu Ayat Sembilan Sesudah Ia Mengatakan Demikian Terangka Dia Disaksikan Oleh Mereka Dan Awan Menutupi Daripada Mereka Di Ayat Lapan Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Ruh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Iududia Samaria Dan Sampai Ujung Bumi Ayat Sembilan Sesudah Ia Mengatakan Demikian Terangka Ia Disaksikan Oleh Mereka Dan Awan Menutupnya Dari Pandangan Mereka Ketika Mereka Sedang Menatap Ke Langit Waktu Ia Naik Itu Tiba-tiba Berdilah Dua orang Berpakaian Putih Dekat Mereka Dan Berkata Kepada Mereka Hai Orang Zadiliah Mengapakah Kamu Berdiri Melihat Ke Langit Yesus Ini Yang Terangkat Ke Sorga Meninggalkan Kamu Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Naik Ke Sorga Maka Kembalilah Rasul-rasul Itu Ke Yerusalem Dari Bukit Yang Disebut Bukit Jaitun Yang Hanya Seperjalanan Sahabat Jauhnya Dari Yerusalem Artinya Semua Murid Yesus Melihat Yesus Naik Ke Sorga Lalu Di Markus Markus 16 Ayat 19 Sesudah Tuhan Yesus Berpisah Demikian Kepada Mereka Terangkatlah Ia Ke Sorga Lalu Duduk Di Sebelah Kanan Alah Artinya Di hadapan Murid Yang Sebelas Di Ayat 14 Akhirnya Ia Menampakkan Diri Kepada Kesebelas Orang Itu Jadi Di hadapan Yang Kesebelas Yesus Terangkat Ke Sorga Lalu Kalaupun Matthius Kalaupun Yohanes Atau Bapak Tadi Yang Tidak Menulis Tetapi Mereka Melihat Ya Jadi Pintah Bapak Kan Sama Seperti Ustadz Kunggul Tadi Malam Ada Nggak Yesus Mengatakan Maria Saya Ini Tuhan Jadi Nggak Enak Caranya Maria Saya Ini Tuhan Ada Nggak Tertulis Jadi Sebenarnya Nggak Harus Seperti Itu Ada Nggak Yesus Mengatakan Kepada Maria Ibunya Bahwa Dia Tuhan Kalau Kayak gitu Pertanyaan Apa Ya Karena Menarik Si Disini Pak Dokter Menarik Ketika Matius Mengisahkan Tentang Yesus Sampai Di Pasal Terakhir 28 Dia Tidak Mengisahkan Sampai Terangkat Ke Surga Beda Dengan Di Apa Namanya Lukas Sama Apa Tadi Jadi Lupa Lukas Sama Markus Tujuannya Kan Bapak Menyeliti Meneliti Bagaimana Kesalahan Kesalahan Yang Mungkin Bisa Terjadi Dari Narasumber Narasumber Yang Diundang Di MDM Kan Gitu Berusaha Bagaimana Supaya Bukan Berusaha Untuk Percaya Terus 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 Tapi Netizen Nanti Akan Menilai Sendiri Netizen Akan Menilai Sendiri Kemarin Juga Ada Orang Datang Ingin Agar Belajar Sama Saya Udah Jantuh Saya Bilang Udah Waktunya Istirahat Jadi Sekalipun Tertarik Dengan Cerita Kita Ya Kalau Bukan Tuhan Yang Membuka Jalan Kalau Di dalam Muslim Hidayah Tidak Bisa Coba Kita Bertanya Jawab Jawaban Itu Sudah Saya Jawab Dengan Data-data Saya Sudah Bilang Sudah Tertulis Kalau Sudah Ditulis Kenapa Ditulis Yang lain Lagi Artinya Yang Menyusun Ini Kan Manusia Ya Tidak Langsung Utuh Dari Sorga Tidak Ada Kitab Suci Langsung Utuh Langsung Utuh Jadi Saya Sudah Jelaskan Oke Saya Sekirin Lagi Supaya Lebih Lebih Dalam Lagi Diskusi Kita Dengan Data-data Tapi Oke Ya Siap Ya Begitu Si Sebenarnya Karena Bukan Maksud Untuk Mencari Kontradiksi Sebenarnya Karena Dalam Pembahasan Ini kan Sama-sama Hal Yang Poin Penting Apalagi Gitu Kan Tapi Kan Kalau Memang Tidak Ada Mengisahkan Makanya Tadi Saya Minta Dalam Yohanes Misal Dari Satu Sampai Dua Satu Kalau Dari Satu Sih Kan Gak Mungkin Ada Artinya Sampai Dia Kisah Akhirnya Adakah Narasinya Kesana Kan Saya Tidak Menangkap Ada Kalaupun Ada Mungkin Saya Salah Atau Kurang Literatur Kurang Membaca Atau Juga Dari Apa Namanya Dari Yang Matius Ada Tapi Kalau Memang Ada Itu Lebih Baik Berarti Saya Belum Paham Oke Dari Saya Mungkin Gitu Dulu Karena Memang Harus Jelas Ada Tertulis Nah Ketika Dua Mengisahkan Dua Tidak Artinya Ada Pertanyaan Termasuk Yang Mengenai Penyeliban Yesus Cuman Berapa Mengisahkan Tapi Oke Itu Saya Tidak Membah Memperlebar Kesana Lagi Ada Yang Mau Bertanya Dulu Melanjutkan Pertanyaan Boleh Silahkan Saya Jelaskan Dulu Ini Ini Gini Ini Oleh Dokter Bahwa Namanya Juga Penulis Ini Bukan Kitab Yang Langsung Jatuh Dari Langit Ini Ada Penulis Nah Itu Sudah Sudah Ditahu Seperti Itu Tapi Gini Dok Standarnya Gimana Yang Bisa Menentukan Bahwa Ini Memang Kata-kata Yesus Ini Karangan Penulis Ini Kan Bisa Mengaburkan Pemahaman Kalian Sampai Sudah Mengakui Seperti Itu Kan Saya Jawab Boleh Saya Jawab Standarnya Standarnya Apa Dok Sehingga Standarnya Ini Di Hosea 12 Ayat 10 Aku Berbicara Kepada Para Nabi Dan Banyak Kali Memberi Penglihatan Dan Memberi Perumpamaan Dengan Perantara Nabi Aku Disini Tuhan Itu Di Perjanjian Lama Ya Yesus Saya Terangkan Dulu Tuhan Itu Berbicara Kepada Para Nabi Dan Banyak Kali Memberi Penglihatan Penglihatan Itu Wahyu Dan Memberi Perumpamaan Dengan Perantara Nabi Perumpamaan Ya Menyuruh Para Nabi Oke Aku Potong Karena Kalau Kepanjangan Aku Lupa Kalau Kepanjangan Maksudnya Disini Yang Tuhan Ini Di Hosea Ini Yesus Ya Ya Menyuruh Para Nabi Ya Karena Yesus Itulah Tuhan Itu Sendir Terus Kan Ada Disitu Di Apa Ya Di Bible Mengatakan Bahwa Begini Kata Yesus Nabi Ditolak Di Apa Ya Di Tempatnya Sendiri Yesus Maku Dia Seorang Nabi Bukan Yesus Berkata Nabi Ditolak Di Kampung Sendiri Bukan Katakan Aku Ini Nabi Ditolak Di Negeri Sendiri Kan Bukan Itu Perkataannya Oke Pak Kalau Yesus Itu Tuhan Menurut Bapak Di perjanjian Lama Yang Bapak Terangkan Tadi Nah Ketika Yesus Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Kepadamu Bapak Itu Kepada Siapa Lagi Dia Bersyukur Kepadamu Sendiri Pertanyaan Ibu Yang Pertawa Tentang Tulisan Itu Kan Belum Saya Jawab Ibu Sudah Potong Kan Tulisan Ini Kan Jelas Nanti Kita Kesana Bu Jadi Kan Nabi Itu Semua Disuruh Menulis Yang Ditulis Apa Penglihatan Atau Wahyu Tadi Jelas Bu Baru Salah Satu Nabi Itu Yang Ditulis Adalah Musa Musa Disuruh Menulis Bu Kemudian Berfirman Tuhan Kepada Musa Tuliskanlah Semuanya Itu Dalam Sebu Kitab Musa Itu Nabi Disuruh Menulis Baru Di 24 Ayah 4 Lalu Musa Menuliskan Segala Firman Tuhan Itu Bukan Cuma Suruh Menulis Bukan Cuma Itu Yesus Juga Berkata Sebentar Bu Yohanes 5 Ayah 46 Sebab Jikalau Kamu Percaya Kepada Musa Tentu Kamu Akan Percaya Juga Kepadaku Sebab Ia Telah Menulis Tentang Aku Itu Kata Yesus Lalu Di Lukas 24 Ayah 4 24 Ia Berkata Perkataan Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yang Harus Dikenapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Jadi Musa Itu Disuruh Tuhan Menulis Termasuk Menulis Tentang Yesus Bukan Cuma Itu Disuruh Menulis Ada Juga Di Wahyu 1 Ayat 8 9 Oke Oke Pak Aku Paham Terus Bapak Mau berkata Yesus Apa Musa Menuh Yesus Sebentar Dulu Apa Yang Kau Lihat Tuliskanlah Di Dalam Sebuah Kitab Ini Ke Yohanes Tuhan Langsung Menewah Tulislah Makanya Tertulis Di Yohanes Lain 30 Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di Dibuat Mata Mata Yang Tercatat Di Alam Kitab Ini Tetapi Semua Yang Tercantung Disini Telah Tercatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Lama Sias Ana Allah Dan Supaya Kamu Oleh Iman Memperoleh Hidup Dalam Namanya Terakhir 1 Yohanes 5 13 Semuanya Ini Kutuliskan Kepada Kamu Supaya Kamu Yang Percaya Kepada Nama Ana Allah Tahu Bahwa Kamu Memiliki Hidup Yang Kekal Sekarang Ibu Pertanya Bapak Musa Menuhankan Yesus Kalau Yesus Itu Tuhan Sama Di Perjanjian Lama Musa Yohanes Musa Itu Menuhankan Yesus Baik Jadi Ibu Tanya Jadi Kalau Ibu Tanya Jangan Lepas Tentu Ya Jadi Pertanyaan Yesus Yesus Berkata Bahwa Musa Ada Menulis Tentang Dia Sebagai Alpuasa Tetapi Dengan Namaku Tuhan Aku Belum Menyatakannya Jadi Dalam Ayat Lain Juga Musa Bertanya Siapakah Namamu Disini Dikatakan Lalu Musa Berkata Kepada Allah Tetapi Apabila Aku Mendapatkan Orang Israel Dan Berkata Kepada Mereka Allah Nenek Moyangmu Telah Mengutus Aku Kepadamu Dan Mereka Bertanya Kepadamu Bagaimana Tentang Namanya Apa Yang Harus Ku Jawab Mereka Jadi Ini Bu Allah Nenek Moyang Abraham Israel Yaakub Mengutus Musa Musa Bertanya Siapa Namamu Tapi Firman Allah Kepada Musa Berkata Aku Adalah Aku Itu Jawabannya Di ayat Lain Aku Adalah Tuhan Itulah Namaku Di Ayat Lain Keluaran Nama Ayat Ini Akulah Aku Tuhan Perhatikan Bu Tuhan Huruf besar Semua Jadi Ayat 2 Aku Telah Menampakkan Diri Kepada Abraham Isa Dan Yaakub Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Tetapi Dengan Namaku Tuhan Aku Belum Menyatakan Diri Yang Menyatakan Ini Nanti Adalah Yohanes 1 Ayat 18 Tidak Seorang Pun Yang Pernah Melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Yang Di Pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakannya Di Johanes 17 Ayat 6 Jangan Terlalu banyak Aku Lupa Itu Benar Itu Menyatakan Panjang Sekali Terlalu banyak Ayat Yang Bawa Bawakan Aku Lupa Bu 66 Kitab Bu Bagaimana Saya Bisa Mempress 66 Kitab Belum Siap Saya Jawab Seharusnya Ibu Pertanya Sebelum Saya Siap Jangan Dipotong Itu Maksudnya Ibu Udah Potong Jadi Saya Jadi Kasian Nanti Waktu Kita Berbuang Jadi Saya Siap Dulu Ibu Pertanya Saya Diam Saya Menunjukkan Ayat Menerangkan Siapakah Tuhan Itu Kita Udah Paham Jangan Banyak Cukup Dua Tiga Paling Banyak Karena Kita Nunggu Siapakah Nama Tuhan Itu Kan Banyak Tuhan Inilah Jadi Saya Udah Ibu Potong Jadi Gimana Bu Kalau Kuliat Perjanjian Baru Gak Perkataan Yesus Aku Itu Gak Ada Dia Hanya Berkata Aku Utusan Aku Utusan Namun Saya Ini Utusan Sama Hanya Maksudnya Jelaskan Jelaskan Pak Jelaskan Pernyataan Saya Jelaskan Dengan data Yesus Akulah Akulah Tuhan Tuhan itu IHWH Ibu setuju Ini perjanjian Lama ini Ya Perjanjian Lama ini Mana menunjukkan Di situ Dia Yesus Akulah Tuhan Mana Maksud saya Akulah Tuhan 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 disitu IHWH Ibu setuju Bahwa itu IHWH Di ayat 2 3 Aku telah menampangkan diri Kepada Abraham Isa dan Yaakob Sebagai Allah yang Maha kuasa Tetapi dengan Namaku IHWH Aku belum Menyertakan diri Setuju Bahwa Tuhan Itu IHWH Siapakah Tuhan Yang IHWH Ini Kalau di Ayat lain IHWH Itu Yesaya 4 3 Ayat 11 Aku adalah IHWH Ya kan Ini IHWH kan Setuju Ibu Aku Akulah Tuhan Maksud saya Maksud saya Akulah IHWH Ya Itu IHWH kan Ayat 43 IHWH Ibu setuju Bahwa Tuhan Disitu IHWH Iya Tapi kan Bukan Yesus Disitu Pak Bukan Yesus Yang berkata Akulah Aku Yesus Ya Maksud saya Ibu setuju Ibu setuju Bahwa Tuhan Kurup besar Semua itu Ini Pak Gini Aku Sampaikan sedikit Ini kan Perjanjian lama Ini kan Milik Yahudi Nah Yahudi ini kan Milik Yahudi Ini Yahudi Tidak Menuhankan Yesus Nah Ketika Bapak Mengutip Bahwa Di Saya ini Adalah Yesus Tuhan Itu Di Saya ini Adalah Yesus Itu kan Bertolak Belakang Dengan yang Punya Pemilik Kitab Ini Pak Dia tidak Memahami Bahwa Yesus Yang Tepkara Disini Ya Yesus Itu Tapi Dia memahami Ya IHWH Itu Ibu 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 Tadi Bilang Bahwa Yahudi Pemilik Kitab Betul Iya Perjanjian lama Jadi Saya kembali Kesini Ibu Hosea Sepuluh Ini Aku berbicara Kepada Para Nabi Dan banyak Kali memberi Penglihatan Jadi Tuhan Berbicara Kepada Nabi Aku jelas Sedikit Pak Lihat Bapak Pak Dokter Perjanjian lama Ini Yahudi Ya kan Yahudi Tidak pernah Menuhankan Yesus Tidak pernah Menganggap Tuhan Di Perjanjian lama Menuju Ke Yesus Tidak Pak Nah Teman-teman Kita Belum Membahas Yesus Disini Ibu Tau Enggak Bahwa Yang Berbicara Tuhan Pada Nabi Itu Yang Melalui Penglihatan Atau Wahyu Tuhan Menyuruh Nabi Menulis Itu Tuhan Yesus Kitabnya Yahudi Atau Kitabnya Tuhan Tuhannya Yesus Pak Itu Dipernyan Tuhannya Yesus Oke Jadi Belum ada Yesus Disini Kita Nggak usah Bicara Yesus Dulu Nabi Jadi Tuhannya Tuhannya Nabi Menyuruh Agar Nabi Menulis Ibu Setuju Gimana Ulang Gimana Pak Tuhannya Tuhannya Nabi Menyuruh Para Nabi Menulis Apa Yang Dilihat Bukan Salah Itu Tuhan Itu Menyampaikan Firmannya Kepada Musa Menyampaikan Firmannya Kepada Para Nabi Melalui Malaikat-Malaikatnya Atau ada Juhan Secara langsung Kemudian Firmat itu Dituliskan Dibukukan Oleh Para Nabi Aku Udah Menerankan Tadi Kan Ada Nggak Tertulis Yang Peminta Pembuktian Yang Pembuktian Bahwa Yesus Itu YHWH Pernyataan Yesus Itu Jangan Jangan Dari Pernyataan Yang lain Dulu Pak Itu Pembuktian Pernyataan Yesus Bahwa Aku YHWH Itu Aku S-screen Di sini Yoh Hosea 12 S-10 Aku Berbicara Kepada Para Nabi Aku Itu Siapa Bu Tuhannya Yesus Bukan Yesus Apakah Tuhan Yesus Yang Berbicara Melalui Malaikat Kepada Nabi Ada Nggak Tertulis Aku Berbicara Kepada Para Nabi Apakah Melalui Malaikat Di sini Konteksnya Ada Juga Dia Berbicara Langsung Kepada Tuhan Tuhan Musa Tapi Bukan Yesus Buktikan Dulu Karena Begini Kalau Pernyataan Bapak Bahwa Yesus Di perjanjian Lama Tuhan Di perjanjian Lama Adalah Yesus Itu Sendiri Itu Tertolak Bapak Bapak Karena Ini Yahudi Punya PL Ini Tidak Perjanjian Terima Terima Yesus Sebagai Bapak Menyuruh Menyuruh Nabi Nabi Menulis Itulah Kitab Itulah Kitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Ibu Apakah Terima Tidak Masalah Jadi Perjanjian Yang Ibu Katakan Kitab Yahudi Itu Adalah Kitab Tuhan Ibu Bisa Terima Iya Disampaikan Kepada Musa Oke Jadi Yang Mengerti Kitab Itu Hanyalah Musa Yang Kupertanyakan Yesus Itu Ngakui Hal Mana Sabar Dulu Buna Supaya Bapak Itu Disahkan Supaya Sah Ibu Sabar Lagi Ibu Sabar Jadi Akhirnya Karena Sabar Itu Ibu Tidak Dapat Apa-apa Karena Kita Mutar-mutar Disini Pak Bukan Mutar-mutar Aku Terangkan Dari Awal Ibu Ngotot Ini Kita Yahudi Lebih Tau Yahudi Dari Yang Lagi Ibu Ibu Salah Persepsi Ini Bukan Kita Yahudi Ini Kita Tuhan Ini Kita Tuhan Gini Gini Pak Dengar dulu Maaf Faktanya Begini Pak Perjanjian Lama Ini Taurat Ini Di Di Peruntukkan Untuk Musa Nah Musa Itu Kan Nabi Orang Israel Yahudi Kan Nah Ketika Teman-teman Kristen Mengambil Atau Memakai Perjanjian Lama Menggabungkan Dengan Perjanjian Baru Dan Jadilah Sebuah YHWH Nah Kan Disitu Kekeliruannya Pak Dari Mana Aku Bilang Yesus Itu Di Perjanjian Lama YHWH Itu Sementara Yang Diperuntukkan Kitab Ini Itu Musa Taurat Ini Kepada Musa Tidak Pernah Disana Tertulis Bahwa Mereka Mengakui Bahwa Yesus Itu Tuhan YHWH Itu Tidak Ada Pak Itu Penafsiran Teman-teman Kristen Kali Tapi Ini Keimanannya Bapak Cuma Aku hanya Ngoreksi Karena Berdasarkan Yang Kita Baca Literatur Yang Kita Baca Jadi Itu Yang Kita Pahami Cuma Kalau Keimanannya Bapak Seperti Itu Ya Gak Gak Bapak Itu Keimanannya Bapak Cuma Kita Ngingin Pembuktiannya Mana Kita Pertanyakan Itu Aja Pak Silahkan Pak Kalau Ada Yang Mau Lain Silahkan Baik Terang Saya Jawab Dulu Jangan Jangan Dipotong Saya Dari Awas Sudah Katakan Hosea 12 Ayat 10 Berkata Aku Berbicara Kepada Para Nabi Dan Banyak Kali Memberi Penglihatan Memberi Perumpamaan Dengan Lalu Tuhan Menjawab Aku Demikian Tulislah Penglihatan Itu Dan Ukirlah Itu Pada Loh-Loh Supaya Orang Sambil Loh Dapat Membacanya Jadi Para Nabi Yang Diberi Penglihatan Tadi Para Nabi Yang Diberi Wahyu Itu Apa Yang Dilihat Apa Yang Di Wahyu Itu Ditulis Jadi Musa Salah Satunya Itu Menulis Kemudian Berfirman Tuhan Kepada Musa Tuliskanlah Semua Itu Dalam Sebuah Kitab Sebagai Tanda Peringatan Maka Musa Menulis Ayat Lain Juga Menerangkan Bahwa 244 Lalu Musa Menulis Segala Firman Itu Jadi Yang Ditulis Musa Yang Ditulis Oleh Para Nabi Itu Kitabnya Tuhan Memang Ditujukan Kepada Bani Israel Kalau Ibu Mengatakan Paling tahu Orang Israel Salah Karena Faktanya Orang Israel Menolak Kalau mereka Mengerti Gak mungkin Menolak Ayat 25 Dari Sejak Waktu Nenek Moyangmu Keluar Dari Tanah Mesir Sampai Waktu Ini Aku Mengutus Kepada Mereka Hamba Hambaku Para Nabi Hari Demi Hari Terus Menerus Ketan Mereka Tidak Mau Mendengarkan Kepadaku Dan Tidak Mau Memberi Perhatian Bahkan Mereka Menegarkan Tipunya Berbuat Lebih Jahat Daripada Mereka Jadi Dikatakan Kalau Memang Orang Israel Mengerti Kitab itu Tidak Mungkin Ditolak Karena Itu Kitabnya Tuhan Jadi Tolong Ibu Rahma Jangan Katakan Ini Kitab Yahudi Mereka Lebih Mengerti Ini Salah Besar Kalau Mereka Mengerti Tak Mungkin Mereka Menyalihkan Yesus Ada Ayatnya Lalu Mau Saya Terangkan Siapakah Tuhan Itu Dari Perjanjian Lama Itu Adalah Berisi Silsilah Peraturan Sejarah Silsilah Peraturan Dan Nubuatan Tentang Kedatangan Mesias Atau Yesus Kristus Yang pertama Kalau Mesias Oke Kalau Mesias Oke Tetapi Kalau Tuhan Tuhan Tidak Mungkin Masa Dia Mesias Sekaligus Tuhan Tau Bapak Mesias Mesias Tidak Berapi 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 Minta Isin Sebentar Oh Oh Tidak 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 Gini Silahkan Tidak 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 Yesus Mesias Kalau Mesias Iya Mesias Iya Iya Di dalam Al-Quran Juga Itu Isa Al-Masih Yang Diurapi Nah Kalau Bahasa Yunaninya Itu Yesus Kristus Ya Itu sama Bahasa Yunan Itu Kristus Mesias Yang Diurapi Itu Cocok Itu Pak Aku Aku Nerima Tapi Kalau Yesus Itu Mesias Terus Dia Juga Tuhan Gimana Kedatangan Mesias Atau Yesus Kristus Yang Pertama Perjanjian Baru Itu Berisi Kegenapan Nubuatan Tentang Kedatangan Yesus Yang Pertama Sejarah Silsilah Peraturan Dan Nubuatan Tentang Kedatangan Yesus Yang Kedua Itulah Isi Dari Perjanjian Baru Lalu Mesias Itu Siapa Menurut Bapak Di Sorga Yesus Itu Adalah Anak Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Datanya Di Matius 16 Ayat 17 Saya Seskrin lah Nah Jadi Menurut Bapak Jangan Menurut Orang Yahudi Menurut Bapak Aku Jawab Ya Paya Boleh Sementara Saya Jawab dulu Matius 16 Ayat 15 Lalu Yesus Bertanya Kepada Mereka Tetapi Apakah Tamu Siapakah Aku Ini Maka Simon Petrus Maka Jawab Simon Petrus Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagilah Engkau Simon Bini Unus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapak Aku Yang Di Sorga Jadi Mesias Itu Adalah Anak Allah Yang Hidup Cuma Pengertian Yahudi Mesias Itu Adalah Pajak Ketika Orang Majus Pertanya Dimanakah Raja Orang Yahudi Yang Baru Dilahirkan Itu Kami Telah Melihat Bintangnya Di Timur Dan Kami Datang Untuk Menyembahnya Ketika Heros Mendengar Hal Itu Terkejut Laya Berserta Seluruh Yerusalem Maka Dikumpulkannya Semua Imam Kepala Dan Alitaurad Bangsa Yahudi Lalu Diminta Keterangan Dari Mereka Dimana Mesias Akan Dilahirkan Jadi Mesias Yang Menurut Bapak Adalah Anak Allah Sementara Mesias Menurut Yahudi Menurut Siapa Majus Ada Raja Orang Yahudi Raja Yahudi Ketika Itu Orang Israel Juga Mengatakan Bahwa Dia Raja Orang Yahudi Atau Pemimpin Yang Ingin Menyelamatkan Sampai Sekarang Yahudi Masih Menantikannya Silahkan Ibu Tanya Oke Terima kasih Pak Gini Gini Pak Mengenai Anak Allah Siapapun Pak Yang disebut Anak Allah Itu Hanya Secara Harfiah Pak Itu Bukan secara Harfiah Itu hanya Kiasan Disebut Anak Allah Itu berarti Orang Saleh Jadi Bukan Berarti Yesus Itu Ada Hubungannya Dengan Allah Khususnya Keilahiannya Ada Gitu Karena Anak Allah Tetapi Memang Orang-orang Zaman dahulu Di Israel Mereka Orang-orang Saleh Orang-orang Taat Disebut Anak Allah Sama Misalnya Di PL Kedengaran Sama Boleh Saya jawab Di PL Sabar Di PL Itu Banyak Disebut Anak Allah Daud Di Masmur Pasal 2 Kalau gak Salah Daud Disebut Daud Coba Buka Bapak Sekalian Jadi Sebelum Itu Aku dulu Tadi Bapak Sabar Terima Kenyataan Di dalam Masmur Pasal 2 Daud 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 Masmur Pasal 2 Ayat 6 Daud Disebut Anak Allah Yaakub Disebut Anak Allah Malaikat Disebut Anak Allah Mereka Disebut Membawa Damai Dan Ingat Di PL Tidak ada Satupun Kata Bahwa Allah Mempunyai Putra Yang Juga Ilahi Itu Hanya Pemunculan Teman-teman Kristen Kalau Bapak Sering Merujuk Ke PL Nubuatan Segala Macam Tapi Daud Anak Allah Ayatnya Mana Masmur 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 Dokter Ini Enggak Pernah Baca Masmur Masmur Bapak Buka Masmur 2 Ayat 6 Ya Kalau Enggak Salah Masmur 2 Dengan Yaakub Itu Dimana Ya Satu Satu Akulah Yang Telah Melantik Raja Kudision Gunung Yang Kudus Ya Coba Pak Kalau Enggak Salah Bapak Ada disitu Ibu kan Bilang Buka Saya Buka Ibu Terangkan Apa Maksudnya Ini Mana Anakku Enggak Anakku Mana Anakku Itu Anakku Enggak Tengkut Tengkut Laku Peranakan Padahal Ini Iya Terus Iya Kan Banyak Itu Anakku Itu Kalau Orang-orang Zaman Dahulu Itu Di Yahudi Sana Orang Saleh Pak Bukan Berarti Apa Ya Kita Tengok Di Perjanjian Lama Itu Berarti Orang-orang Yang Takwa Soleh Masmur Dengan Yaakub Jadi Sebut Anak Allah Dimana Aduh Ini kok Dokter Enggak Ini Dokter Ini Cuma Pilih-pilih Ayah Jadi Enggak Tahu Masmur Ya Itu Kan Tadi Ada Coba Kita Cari Masmur Yaakub Yaakub Sebut Anak Allah Ayah Ini kan Ibu Diskusi Enggak Tahu Gimana Iya Kita Dadakan Ini Dok Sabar Memangnya Aku Ini Dadakan Aku Dadakan Tadi Kapan Pak Amir Amir Kapan Siap Gak Dadakan Tadi Daud Sudah Ada Yaakub Maksudnya Itu Anak Allah Bukan Berarti Apa Ya Pak Zaman Dahulu Orang-orang Israel Membergelar Itu Kepada Orang-orang Soleh Disebut Anak Allah Dan Secara Kata Kiasan Itu Saya Tahu Kiasan Itu Perempamaan Kiasan Perempamaan Sama Dan dulu Aku cari Ini mau Dicari Ya Mau Diminta Ya Pak Aku Cari Yaakub Kita Diskusi Dengan Data Bu Kalau Dengan Data Kan Jelas Yaakub Disebut Aduh Aduh Aku Jatuh Aku Lihat dulu Di Rita Wahyu Sarapan Pagi Ini kan Sudah Dijelaskan Ini Sama Rita Wahyu Anak Alatinya Itu Dotsadi Sudah Ada Kan Pak Anak Allah Ini Yaakub Yaakub Pak Dokter Gimana Pak Dokter Boleh Saya Sedikit Penjelasan Tentang Bapak Coba Dok Kejadian Apa Kejadian Berapa Bu Kejadian Berapa Bu Sebentar Pak Raja Ramaikan Ibu Ini Lagi Cari Ayat Nanti Kasian Ibunya Tidur Ya Sebenarnya Saya Juga Pernah Dengar Si Anak 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 Allah Itu Memang Banyak Disebutkan Untuk Yesus Saja Pak Cuman Kan Kita Kan Ini Kan Muslim Jadi Gak Hafal Untuk Alkitab Baik Kalau Itu Saya Bantu Kalau Gitu Memang Ada Anak Anak Allah Beda Dengan Anak Allah Anak Anak Ini Anak Anak Ini Yohanes 1 ay 12 Tetapi Semua Orang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Bukan 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 Hello Yaakub Itu Gak ada Di Perjanjian Baru Gak ada Yaakub Itu Perjanjian Baru Perjanjian Lama Cari Yaudah Kalau Gak Percaya Jadi Kan Tuhan Mengapa Sendiri Pak Dok Adakah Yaakub Itu Di Perjanjian Baru Saya Pernah Dengar Pernah Dengar Itu Di Channel Friends Tuna Emang ada Bang Cuma Aku Cari Dulu Kalau Masalah Anak Kala Itu Banyak Karena Friends Tuna Bertawan Anak 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 Ya betul Ada ya teman-teman Disini yang Ingat ya Jangan dulu aku cari Dulu Udah 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 Jan 12 Bu Gimana lagi Ya kan Bapak Pak Dok Jangan ketawa Ada Sabar Enggak Ini udah Jan 12 Jadi Ibu kan Gak siap Artinya Namanya diskusi Aku kan tadi Dibilang Pak Amrili Siap Masuk Saya gak tau Apa topiknya Yang harus Yang Enggak Saya gak tau Pak Dokter Ini Ustadz Kamen Ustadz Alif Tadinya yang Siap diskusi Ya Dijadwalkan Cuma Aku Nibrung Nibrung Ya kalau itu Ayatnya Aku janji Aku carikan Ya kapan-kapan Dokter masuk Tapi gak apa-apa Lanjut aja dulu Dok Belumnya berapa Siapa-siapa Sama-siapa Lanjut Silahkan Silahkan bertanya Ya Kita bertanya aja Oke tanya Aku tanya satu Pertanyaan Sebenarnya bisa Kita lanjut sih Sejak Sejak usia berapa Kira-kira Yesus Dia menyadari Bahwa dirinya itu Tuhan Kira-kira Sejak usia berapa Dok Yesus Aku ini ternyata Tuhan Kira-kira Usia berapa Pertanyaannya Pertanyaannya Pertanyaan Yang Yang Gimana saya bilang Ya Ya kan Dia itu Dari Sejak dari Gini-gini Dok Sejak dari Dalam kandungan Kan Malika Gabriel Kan datang Kemaria Kamu akan melahirkan Hamil Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Nah Semana itu kan Sudah ada Dipenuh roh kudus Nah ketika dilahirkan Segala macem Nah Ketika dia Kebet suci Segala macem Akhirnya Di hitam Terus kapan Dia sadar Bahwa dia ini Sebenarnya Tuhan Dirinya ini Tuhan Tapi Selama ini Dia tidak sadari Ketika dia sadar Kira-kira kapan Dok Silahkan Baik Saya tanya Siapakah Yesus Menurut Ibu Seorang Nabi Utusan Pengakuannya Kan dia Utusan Seorang Bapak Jadi Yohanes 17 Berkata Oleh sebab itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku Padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang kumiliki Di hadamu Sebelum dunia Ada Yesus Sudah ada Sebelum dunia Ada Berarti Utusan itu Sudah ada Sebelum dunia Ada Kemana Pertanyaan Ibu Tadi Jadi Sejak Kapan Yesus Itu Disadari Sebagai Tuhan Sebelum Dunia Ada Dia Sudah Tuhan Jadi Pertanyaan Sejak Usia Berapa Itu Ya Terjawab Apa Enggak Ya Sebelum Dunia Ada Sudah Ada Dia Karena Dia Tuhan Bahkan Dia Pencipta Yeremia Pak Yeremia Coba Bapak Yeremia Sebelum Aku Membentuk Engkau Dalam Rahim Ibumu Aku Telah Mengenal Engkau Dan Sebelum Engkau Keluar Dari Kandungan Aku Telah Mengunduskan Engkau Yeremia Dikuduskan Yeremia 1 4 Yeremia 1 4 Dan Sebelum Engkau Keluar Dari Kandungan Aku Telah Mengunduskan Engkau Aku Telah Menetapkan Engkau Menjadi Nabi Bagi Bangsa Bangsa Terus Ini Sampai Lagi Sebentar Pirman Tuhan Datang Kepada Aku Kepada Siapa Terus Satu Lagi Pak Kepada Salomo Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Pekerjaannya Sebagai Pemperbuatannya Yang pertama Dahulu Kala Salomo Awal Pertama Diciptakan Dahulu Kala Sudah Pada Zaman Purbakala Aku Dibentuk Pada Mula Pertama Sebelum Bumi Ada Lebih Hebat Lagi Salomo Masya Allah Sebelum Air Samudera Raya Ada Aku Telah Lahir Sebelum Ada Sumber Sumber Yang Sarat Dengan Air Sebelum Gunung Gunung Tertanam Dan Lebih Dahulu Daripada Bukit Aku Telah Lahir Lebih Hebat Sebenarnya Salomo Siapa Salomo Aku Sudah Tampilkan Ayatnya Jadi Saya Terangkan Ayat Itu Saya Saya Mau Bicara Tentang Jeremia Ibu Sudah Lompat Ke Amsal Jadi Dari Tadi Oke Baik Jadi Amsal 822 Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Pekerjaannya Sebagai Perbuatannya Yang Pertama-tama Dahulu Kala Ibu Mengatakan Ini Salomo Iya Itu Amsal Itu Salomo Jadi Aku Disini Salomo Atau Siapa Mana Pak Aku Ini Ibu Pertanyaan Tuhan Menciptakan Aku Ini Pernyataan Salomo Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Jadi Aku Itu Siapa Salomo Berarti Salomo Lebih Dulu Ada Ketimbang Adam Adam Yang Gak Tahu Ini Kitabnya Bapak Ini Yang Bapak Kita Ke Atas Siapa Aku Ini Ayat Delapan Kan Ini Pertama Nama Yang Pertama-tama Dahulu Kala Oke Saya Katakan Kepada Ibu Kalau Ini Salomo Pertama-tama Dahulu Kala Berarti Adam Bukan Bukan Pertama Kali Dibentuk Diciptakan Berarti Salomo Kalau Menerujuk Pemahaman Ibu Pemahaman Bapak 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 Baik Pemahaman Saya Ini Di ayat 12 Aku Hikmat Tinggal Bersama-sama Dengan Kecerdasan Dan Aku Mendapatkan Pengetahuan Dan Kebijaksana Aku Disitu Adalah Hikmat Ya Bukan Salomo Apa Itu Artinya Hikmat Pak Tolong Pak Jelasin Pak Secara Bible Anda Hikmat Itu Adalah Sifat Lanjut Lanjut Hikmat Atau Karakter Dia Sendiri Jadi Seirama Dengan Wahyu Tiga Ini Pengertian Saksi Jawabah Dengan Unitarian Slow Slow Start Slow Slow Juga 14 Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Hampir Sama Dengan Ini Kan Tetapi Ini Disaksikan Oleh Saksi Jawabah Dan Unitarian Bahwa Yesus Disini Adalah Ciptaan Allah Kenapa Bapak Jauh-jauh Ngambil Ayatnya Pak Kita Kembali Dulu Ke Amsal Tadi Jadi Amsal Harinya Ke Wahyu Karangan Dari Yohanes Yang Dibuang Di Pulau Patnos Maksud Saya Gini Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Pekerjaannya Kalau Bapak Memberikan Arti Makna Dari Hikmat Bapak Larinya Kesahsana Juga Pak Di Ayat Itu Ada Penjelasan Tentang Masalah Hikmat Coba Amsal 827 Bapak Biar Faham Maknanya Dari Amsal Tentang Masalah Hikmat Baca Amsal 827 Ketika Ia Mempersiapkan Lari Ke Wahyu Tuhannya Beda Di Tuhannya Yesus Kalau Ini Tuhannya Yahweh Coba Bapak Amsal Apa itu Maksudnya Amsal 827 Ini Pak Gemah Saya Gemah Selamat malam Pak Gemah Selamat malam Pak Selamat pagi Pagi Aduh Bapak Muncul Saat terakhir Amsal 827 Ketika Ia Mempersiapkan Langit Aku Di Sana Kita Mulai 22 lah Langsung Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Pekerjaannya Sebagai Perbuatannya Yang pertama-tama Dahulu Saya Hargai Hormati Ibu Rahma Tuhan Telah Menciptakan Salomo Sebagai Permulaan Pekerjaannya Sebagai Perbuatannya Yang pertama-tama Dahulu Kepala Sudah Pada Jaman Purbakala Salomo Dibentuk Pada Mula Pertama Sebelum Bumi Ada Sebelum Air Samudera Ada Salomo Telah Lahir Oh Ini Masalah Daud Sorry Ini Ayat-ayat Masalah Daud Ini Masalah Daud Jadi Gak Baca Saya Menghargai Ibu Rahma Itu Salomo Jadi Setiap Kata Aku Ganti Salomo Sebelum Air Samudera Ada Aku Salomo Telah Lahir Sebelum Ada Sumber-sumber Yang Sarat Dengan Air Sebelum Gunung-gunung Tertanam Dan Lebih Dahulu Dari Pada Bukit-bukit Salomo Telah Lahir Sebelum Salomo Membuat Sebelum Ia Membuat Bumi Dengan Pedang-pedang Atau Debu Tataran Yang Pertama Ketika Ia Mempersiapkan Langit Salomo Di Sana Ketika Ia Menggaris Kaki Langit Pada Permulaan Air Samudera Raya Ketika Ia Menetapkan Awan-awan Di Atas Dan Mata Air Samudera Raya Meluap Dengan Deras Ketika Ia Menentukan Batas Kepada Laut Supaya Air Jangan Melanggar Ditanya Dan Ia Menetap Dasar-dasar Bumi Salomo Ada Sertanya Sebagai Anak Kesayangan Setiap Hari Salomo Menjadi Kesenangannya Dan Senantiasa Bermain-main Di Harapannya Salomo Bermain-main Di Atas Muka Bumi Muka Buminya Dan Anak-anak Manusia Menjadi Kesenangan Salomo Oleh Sebab Itu Hai Anak-anak Dengarlah Salomo Karena Berbahagialah Mereka Memelihara Jalan-jalan Salomo Dengarlah Maka Aku Menjadi Bijak Janganlah Mengabaikannya Berbahagialah Orang Mendengar Daku Yang Setiap Hari Menunggu Pada Pintu Yang Tiang Pintu Karena Siapa Yang Mendapatkan Salomo Mendapatkan Hidup Dan Tuhan Berkenan Akan Dia Tetapi Siapa Yang Tidak Mendapatkan Salomo Mendukikan Dirinya Semua Orang Membenci Salomo Mencintai Maut Itulah Pemahaman Kalau Mengikuti Pemahaman Ibu Rahmah Sekarang Bapak Gema Kalau Saya Yang Saya Mau Bahas Tentang Masalah Hikmat Apa Hikmat Itu Kalau Seandainya Aku Menurut Bapak Itu Hikmat Apa Hikmat Di Dalam Kitab Itu Jadi Satu Persatu Jadi Gini Konteks Kita Karena Bapak Menyatakan Aku Itu Hikmat Bukan Salomo Tadi Saya Mendengarkan Bicaraan Bapak Ini Tertulis Aku Aku Komah Hikmat Tinggal Bersama Bukan Aku Mengatakan Hikmat Tapi Tertulis Itu Yang Seharusnya Yang Seharusnya Yang bertanya Itu Bukannya Bapak Dulu Mana Antara Salomo Dengan Adam Seharusnya Kami Yang bertanya Dari Kitab Anda Sebenarnya Adam Duluan Atau Si Salomo Dulu Yang Diciptakan Terbalik Bapak Mempertanyakannya Karena Itu Bapak Kitabnya Bukan Kilik Saya Kenapa Bapak Nanya Ke Kami Aku Bapak Menanyakan Sesuanya Misalnya Bapak Bertanya Kepada Sebentar Silahkan Pak Gemah Aku bertanya Bukan ke Bapak Aku ke Burama Karena itu Diskusi saya Jadi tolong Diharai kami Diskusi Sekarang Kita Burama Itu Mewakili Islam Burama Itu Mewakili Islam Pak Maksud Maksud Saya Saya Kan Tanya Jawab Sama Ibu Itu Ibu Itu Berkata Itu Salomo Bapak Buka Mas Mur 111 Nomor 10 Nah Ini Saya Kasih Tahu Tentang Hikmat Makna Hikmat Itu Bukan Larik Wahyu Pak Itu Untuk Mencocok Melogikan Tentang Masalah Yesus Semuanya Kita Kita Bahas Tentang Hikmat Dulu Pak Jangan Pecah Ke mana-mana Dulu Apa Hikmat Karena Bapak Menyatakan Di Amsal Tadi Amsal 22 Itu Di Masmur 111 Nomor 10 Dibuka Pak Biar Paham Jadi Bapak Jangan Mencocok Melogikan Sesuatu Semuanya Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Nah Terus Sekarang Saya Menanya Sekarang Bapak Baca Lagi Yang Ayat Yang Tadi Katanya Aku Yang Diciptakan Permulaan Coba Kita Cocok Buka Yang Ayat Yang Barusan Tadi Yang Ditujukan Kepada Burah Masuk Permulaan Hikmat Takut Akan Tuhan Apa Masuk Nanti Pak Bapak Jadi Menyatakan Aku Itu Adalah Hikmat Baik Coba Bapak Buka Lagi Ayat Yang Barusan Di Amsal 822 Ayo Amsal 822 Ini Jelas Mas Muri Menyatakan Kita Tidak 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 Menurut Bapak Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Aku Ini Siapa Pak Kata Bapak Siapa Kalau Saya Sudah Jelas Ini Ada Solom Baik Menciptakan Solom Sebagai Permulaan Pekerjaannya Oke Terus Terus Maka Itu Akan Berkentangan Di Kejadian Satu Ayat Siapa Yang Bermain-main Di hadapan Tuhan Pak Pada Saat Itu Ayat Bapak Jangan Lari-lari Kelayanan Dulu Pak Pada Mulanya Alam Menciptakan Langit Saya Tahu Ini Tahu Kejadian Satu Satu Itu Sampai Kejadian Tiga Empat Itu Saya Tahu Tahu Sekarang Siapa Yang Bermain Di hadapan Tuhan Dan Menjadi Anak Sayangannya Coba Bapak Buka Amsal Anak Kesayangannya Yesus Sendiri Bapak Yesus Gimana Coba Bapak Buka dulu Amsal Yesus Yesus Coba Saya Tuhan Telah Menciptakan Salomo Salomo Itu Manusia Sejak Kapan Yesus Itu Diciptakan Oleh Tuhan Yesus Bukan Ciptakan Masa Diciptakan Bapak Baca Tuhan Telah Menciptakan Aku Jadi Yesus Ciptakan Pak Bapak Kepreset Lagi Mulut Bapak Bapak Menyatakan Ini Yesus Saya Tegaskan Kepada Bapak Tuhan Menciptakan Aku Dari Tadi Hikmat Itu Hikmat Aku Hikmat Adalah Yesus Artinya Yesus Itu Diciptakan Tuhan Anda Itu Diciptakan Itu Manusia Apa Manusia Bapak Salah Ngomong Kepreset Sendiri Yang Mulut Sendiri Bukan Bapak 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 Bawa Bapak 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 saya. Coba Amsal 17, Pak. Enggak usah jauh-jauh sama saya. Mas. Kabur. Pak Adi, Pak Adi. Kenapa setiap mendebat sama saya itu terlalu kabur?